Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa semuanya Kembali lagi di channel saya Rumpeng Auto Channel seputar otomotif Nah Kali ini aku lagi bersama subscriber saya Yang satu kota sama saya Ini satu-satunya subscriber satu kota yang Pesen mobil ke saya Maksudnya loh Hanya ini yang pertama Maksudnya yang pertama yang perdana Dan gak tau ya Nanti ada yang usul lagi apa gak Soalnya kebanyakan itu kan Yang pesen kan jauh-jauh ya kan Nah ini mobilnya Ini saya lagi mau jalan-jalan Kemana ini mas Doni Ke Logung Waduk Logung Disini dari tempat saya itu Ada namanya Waduk Logung ya Disitu ada apa ya Disitu banyak apa ya Itu kan cuman Ini ya Disitu ada Banyak Misata Misalkan Perahu Perahu Logung Kebetulan mas Doni ini punya kapal juga Punya perahu disana ya Kita mau tengok kapal dia Sambil kita jalan-jalan Lah Saya review sedikit ya Mobil ini ya Ini mobil sudah dapat ya Sudah Kemarin-kemarin sih Cuman nanti Tak tunjukin sama kalian ya Buat referensi kalian juga Ini mobil apa Kondisinya seperti apa Dan Bukan dari saya ya Dari mas Doni Nanti yang Mengutarakan Ini mobilnya seperti apa PRnya apa Jeleknya apa Nah biar netral ya Biar Objektif lah Ya Nanti yang sudah di upgrade Apa aja Terus keluhannya Seperti apa aja gitu Oke ini kita sudah sampai Tuh tak liatin depannya Nah Ini kita sudah sampai Di Bendungan Legung Nah kita mau Santai-santai dulu Disini Sebenarnya ada sih Lewat sana yang Wad kapal Tapi disitu ketutup Jadi lewatnya Sana nanti ini Kita bisa puter balik Tapi kita cari tempat dulu Review mobil ini dulu ya Biar kalian tahu Semuanya kondisinya Langsung saja kita review ya Mobilnya ini Tapi sebelumnya Mas Doni ini Walaupun subscriber saya Yang paling deket ya Satu kota ini Jadi saudara ini Satu kota Cuman sama aja Dia ternyata jauh Domicilinya Seringnya hidupnya Di seberang sana Gimana mas Doni Di Kalimantan Di Kalimantan Ya kan Dan konsumsi video saya Pertama ya dari Kalimantan Ya kan Makanya rata-rata Ya apa Jauh-jauh ya Kalian yang tanya sama saya Juga jauh-jauh ya Jadi mungkin ini Pionirnya ini Pertama ya Subscriber yang satu kota Yang ketemu Dan pesan mobil sama saya Oke langsung saja ya Gak usah banyak ini ya Ngomong Kita langsung lihat Kondisi mobilnya Seperti biasa Kita lihat dulu Dari luarnya aja ya Luarnya dulu Langsung saja kita Keluar dulu mas Ini adalah Toyota Calya Tahun Berapa ya Saya lupa ya 2018 Akhir ya Nah ini Toyota Calya 2018 Akhir Ini Apa Saya soalnya dapatnya Sudah agak lama ini Baru saya review ini Jadi aku agak lupa ini Ini dapatnya berapa dulu mas Doni Lupa kita ya Dapatnya 89 Oh dapatnya 89 Juta ya Tipe G ya Ini tipe G loh 89 juta Untuk sekedar Perbandingan saja Sebelumnya saya Di waktu yang sama dulu Aku nyariin itu Saya udah tanya Tanya di kota saya juga Disini Itu harga pasarnya Waduh aku nawar itu Ada yang Netnya sampai 117 Mungkin kalau orangnya Butuh ya 115 Dilepas Jadi perbandingannya Seperti itu Sama pasar saya Jadi Kalau di tempat kalian Kalian bisa bandingin sendiri ya Bisa cek sendiri Harga pasarnya Tentunya Jangan bulan ini ya Jangan apa Maksudnya Jangan pas waktu Kalian nonton video Kalau kalian pas waktu Nonton videonya Tahun 2023 Ya beda harga pasarnya Nah Kita lihat aja langsung Ya Kondisinya seperti apa Ini kondisinya seperti ini Cuman ada beberapa Yang di upgrade Sama mas Doni Mana aja ini mas Yang di upgrade Mana aja mas Dari depan ya Iya dari depan Jadi Logonya sudah saya ganti Logonya sudah diganti Ini ya Tadinya logonya Burung Garuda itu ya Burung Garuda Terus Terus dudukan 4 nomor Sudah saya ganti juga Ditambahin atau diganti Tambahin ya Diganti Oh diganti Kalau boleh tahu Harganya berapa Harganya 45 ribuan Oh 45 ribuan ya Yang ini Yang ini Apa Emblemnya berapa Lupa Lupa Murah mungkin Kalau lupa ya Ini bawa Nasli ya Kalau tipe G Sudah ini Sudah garnish Ini juga Garnish itu juga Nah Ini Terus Ini garnishnya Juga udah Untuk kondisi Ini kayak Sudah kayak gini ya Kalau tipe G Sudah apa Namanya ini Sainnya sudah ada Di sepion Ini juga Ini tempelan ya mas Oh ini Saya tambahin Garnish seperti ini Ya ini tempelan ini ya Upgrade juga itu Ini juga upgrade ya Ini juga upgrade Tambah sendiri Tambah sendiri Apalagi nih Ke belakang Ada lagi Dari belakang Sensor mundur Asli bawaan ya Sensor mundur Asli bawaan Terus Ini paling ya Ya Kamera ya Kamera mundur Kamera mundurnya bagus kok Bisa ada ininya Apa namanya Aduh Istilahnya apa sih Moving Movingnya Pokoknya kalau Setirnya belok Ikut belok lah Jadi kita tahu Jadi kira-kiranya nanti Mundurnya kemana Dalam ada upgrade apa ini mas Kalau dari dalam sendiri Saya upgrade Karpet 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 Ini saya tambah karpet Oh ini Ini apa ini Ini tempat ini Di bawah Ini Tambah sendiri Lupa saya namanya Iya Apa itu Console box Nah itu head unitnya Ini sudah diganti Android Orca Sudah Android Orca Itu berapa head unitnya Harganya lah Sekitar Rp1.300.000an Oh Rp1.300.000an Sama Apalagi ya Ini belum litrex ya Tipe G ya Masih sama juga Kayak tipe E Ini Sama lah Interlinya sama Sama tipe E Cuma perbedaannya Yang jelas Kayak ini udah chrome Ya Tipe gini chrome Itunya chrome Ya Ada chrome nya Gitu kan Banyak chrome nya lah Kalau tipe G itu Kalau tipe E Belum ini Ini juga Bawa nasli ya Ini Mungkin sana Upgrade kan ya Saya juga kurang paham itu Ini tahun 2018 ya Ini kita bisa lihat mesin Mesinnya ini Ya kita dapat mobil ini Masih normal semua ya Masih normal semua PR nya apa Masih ini Pacek ya Telat berapa bulan ya Paling ya Kemarin sekitar 3 bulan Iya 3 bulan Ini sudah Mesin sudah ada Peredamnya Tipe G ya Pastinya ya Ini sudah rem ABS Rem ABS Terus Apalagi Ini aki juga Masih bawaan kemarin ya Ya masih bawaan Berarti Biasanya mobil Lelang itu Akinya Tekor ya kan Tapi Ini Akinya masih bagus Terus Ini ya Dilihat dari Ini aja Masih bagus nih Belum pernah Kebuka-buka Masih bagus Apalagi ini kita lihat Di sini Aku udah agak lupa ini Dapatnya kemarin-kemarin Soalnya Baru sempet ini Ini pas main Sekalian Wah Iya ini mobil Belum pernah di review nih Coba kita review Insya Allah Mobil gak bekas tabrak Gak bekas banjir ya Masih aman semua ini Untuk Natna Semuanya Sama sealer-sealernya Masih aman lah Nah Ya Seperti inilah Oh iya Ini mesin Keluarga Toyota Yang 4 silinder ya Yang keluarga Mesin Apa NR NR3 ini NR3 Ya NR3 Kalau yang Apa Yang punya Dayatsu itu kan ada yang 3 silinder itu Yang tipe Yang apa Sigra ya Sigra yang tipe Tipe M ya Tipe M sama D itu Ya itu keluarga mesin KR sih Kalau ini NR Ini R3 Yang NR1 Yang dipakai Avanza Yang R2 nya Pakai Veloz ya Makanya ini Digadang-gedang Ya ini mesin andalanya Ini sekarang ini Dulu kan 1 NZFE itu andalanya Sekarang ini Karena Lebih irit Tapi bertenaga Udah 4 silinder soalnya Irit Irit banget gak ini mas Irit Irit banget ya Kerasa ya Iritnya ya Biasa pakai mobil boros Pakai mobil ini Kerasa irit Oke ya Itu aja ya Mesin saya Gak bisa Bas Banyak lah Pokoknya intinya Mobil ini mesin Kalau orang kan Beli mobil mesinnya Gimana Mesinnya masih bagus Terus mobilnya Gimana Bodinya sasisnya Ya kan Basisnya masih bagus Terus orisinilnya Gimana ini masih bagus Orisinilnya Ini PRnya pajak kemarin Terat berapa bulan Sama ini Ada ya mas ya PRnya aku ingat mas Ini Headrestnya gak ada ya Nah ini headrestnya Headrestnya gak ada Nanti ya bisa di ini sih Seperti Dipikinin atau dibeliin Itu sebenarnya ada juga Sekarang online Jaman online banyak kok Apalagi ini mobil Sudah ya Gini aja Yang penting Harganya worth it apa Enggak itu Kalian nilai sendiri ya Kalian cari sendiri Datanya di kota kalian Masing-masing Mobil ini Dengan harga Berapa tadi 89 ya 89 Tapi kan tetep ngeluarin biaya Buat service Buat upgrade-upgrade itu Ini ada yang belum mas Banyak Belum diganti Ya kan Banyak Banyak belum diganti Ini karena banyak Agak tua ini Kayak siapa ya Kayak saya apa enggak ya Ini Banyak apa ini 2018 ya Nah ini Sudah kayak gini lah Ini Ini lambang Ini ya nih Apa tipisnya kesini nih Ini kodenya Gak kelihatan ya Gak kelihatan lah Pokoknya intinya Mau ganti lah ini Harus Harus ganti lah Nanti katanya Nunggu resep lagi Yang upgrade tambahan Itu ya Itu apa Antena siribiu Itu berapa itu Harganya Sekitar 75 Itu 75 Ya Antena siribiu Banyak ya Macam-macam ya Harganya yang murah Juga ada Yang Tapi kan itu kan Cari yang warnanya sama Kayak gini loh Kadang cari warna merah Emang susah Jadi banyaknya kan Siribiu kadang Putih Ya kan Sendiri Kemudian dari Mesin gak Dudutan apa gimana Gak ada Trombol ya Gak Alhamdulillah Rembes rembes Bocor-bocor Gak ada Gak ada Yang lainnya apa Ini gembluduk-gembluduk Suara apalah Yang gak ada Gak ada Agak bunyi-bunyi Ya mungkin karena Masih termasuk tahun muda Mungkin ya Seperti itu Dari awal Saya beli ini Dari mesin Mobil Kaki-kaki Juga masih aman Masih normal Alhamdulillah Rezekinya ya Jadi Mobil ini masih normal Aman Walaupun ya Ibaratnya Dengan harga segitu Tapi Ibaratnya kita Murah tapi gak murahan Yang pentingnya gitu Karena kalau kita cari di luarannya Tetap aja Masih ada selisihnya Tapi kalau nanti ya Namanya mobil Pasti harganya turun Intinya kan Kalau dipakai Nanti bosen kan Dijual kan Gak rugi banyak Ya kan Nah nanti bisa ganti lagi Semoga nanti bisa ganti lagi Upgrade yang lebih bagus ya Amin Karena banyak juga Yang apa Yang pesan sama saya itu Udah sampai 4 kali 3 kali Karena apa Di upgrade terus gitu kan Ya Semoga Rezekinya lancar terus Kita kan gak tahu Rezeki orang masing-masing Tapi kan Doain yang terbaikan Yang penting semoga mas Doni Nanti rezekinya Tambah banyak ya Amin Oke Nah mungkin hanya itu gambarannya ya Semoga bermanfaat Jadikan gambaran sama kalian Yang sedang mencari mobil Apalagi khususnya ya Yang mencari mobil kalian Ya kan Kalau kalian yang mencari mobil lain Gak masalah Yang penting ada gambarannya Oke Terima kasih dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Besok berangkat ya Besok berangkat Besok mau berangkat ke Kalimantan Udah gak disini lagi Makanya kita kopi darat ini Kita kopi yuk Masuk Sampai jumpa di video selanjutnya